Harga ikan laut di tahun baru dikabarkan akan naik 2% dari harga semulanya. Salah satu pedagang ikan laut di pasar impres Lubuk Linggau menjual berbagai ikan laut. Dalam seharinya mampu terjual 100 kg ikan. Ikan laut merupakan ikan yang banyak digemari oleh masyarakat. Karena rasanya yang khas dan guri, terdapat pedagang ikan laut di pasar impres kota Lubuk Linggau, salah satunya Ferry Irawan, menjual berbagai ikan laut seperti ikan sarden, ikan tongkol, ikan pisang-pisang, dan udang. Pedagang ikan mengatakan, pada saat ini harga ikan masih stabil, dikabarkan memasuki tahun baru harga ikan akan mengalami kenaikan 2%. Kembali dirinya menyampaikan harapan ke depannya, semoga usaha penjualnya lancar dan harga ikan tetap stabil. Ikan laut, tambah. Itu bisa apa ya? Denji, stongkol, sarden, pisang-pisang, selar. Gimana, Kak, menjelang tahun baru ini ada yang kenaikan harga ikan? Kalau masalah harga masih stabil, tapi kabar-kabarnya kan berapa hari ke depan lah mulai naik. Ini mulai kenaikan itu. Itu dari tahun kemarin, berapa persen yang naik? Mungkin 2% lah, mungkin 2%? 2%? 2% Kak, masih dikit batik, Kak. Iya, masih dikit. Untuk saat ini berapa ikan? Untuk saat ini? Masih harga Rp. 28. Rp. 28. Itu ikan apanam ya, Kak? Ikan dencis, tongkol, sardencis. Sambung, Kak, ya? Sambung. Kalau ikannya penemahannya itu berapa? Pisang-pisang, misalnya. Oh, ikan pisang, ya? Ya, pisang-pisang. Perkilonya berapa, Kak? Tergantung, ada yang 50, ada yang 55. Ikan apa namanya, Kak? Ikan pisang-pisang. Pisang-pisang, ya? Nah, yang ikan berapa berapa? Mudang 100. Mudang 100, ya? Besar-kecil sama, Kak? Tergantung, ukuran. Oh, beda, ya? Ada yang 12, ada yang 100. Oh, beda, ya. Berharapan gerbannya gimana, Kak? Ya, mungkin harga stabil aja lah, kan? Ya, pelanggan itu nggak... Pusing lah ibarat, kan? Pelanggan ya, nggak lari kemana-mana, mungkin nggak. Iva Walbaradi, Selomperi TV, melaporkan. Terima kasih Peter. Habima lah. Terima kasih.